Petugas pengamanan lembaga permasyarakatan kelas 2A kendari menggagalkan upaya penyeludupan sabu oleh pembesuk. Kali ini seorang ibu rumah tangga inisial YY diamankan karena mencoba menyeludupkan sabu untuk suaminya yang tengah menjalani proses hukum di lapas kendari karena kasus narkoba. Sebanyak tiga plastik sedang diduga berisi sabu dengan berat total 29,65 gram disita dari terduga pelaku. Kepala lapas kelas 2A kendari Tapianus Antonio mengatakan penemuan narkoba jenis sabu itu berawal saat petugas pengamanan lapas di pintu masuk melakukan penggeledahan badan terhadap YY. Saat digeledah petugas curiga ada yang mengganjal di popok anaknya. Setelah membukanya ternyata berisikan diduga sabu. Khusus perempuan lapas kendari kembali berhasil menggagalkan yang diduga narkotika jenis sabu. Lebih kurang seberat 29,65 gram yang dibawa oleh seorang pengunjung berinisial YY dengan salah seorang balita. Barang tersebut ditemukan oleh petugas kami atas nama Anina Lapoku yang disimpan di dalam popok balita tersebut. Sementara itu Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari, AKP HAMK mengatakan dari hasil uji tes barang bukti yang ditemukan petugas lapas kendari adalah narkoba jenis sabu. Pelaku dan barang bukti kemudian diamankan di Mako Polresta Kendari guna penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk tindak lanjut dari adanya penggagalan ini bahwa kami dari set narkoba akan melakukan penyelidikan lebih mendalam, lebih jauh. Di antaranya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kemudian kepada yang bersangkutan bahkan kepada suami yang bersangkutan yang diduga barang ini akan diberikan kepada suaminya.